Intro Shalom Bapak Ibu Seperti biasa dengan senyum Mari memberi salam katakan damai sejahtera bagimu Untuk berbagi sukacita Gerejanya penuh Dan yang biasa duduk di bawah Harus duduk di atas Puji Tuhan Di ungkapan situasi Tata ibadah sinodal Yang Bapak Ibu terima Tertulis Redaksinya begini Kenaikan Yesus Kristus ke surga Selalu terjadi pada hari Kamis Hari ke-40 Ini kurang lengkap Hari ke-40 Setelah kebangkitan Kalau enggak nanti salah hitung Ada kata sandi Bapak Ibu Tiga Empat puluh Sepuluh Di alam maut tiga hari Kemudian menampakkan diri Empat puluh hari Sepuluh hari Setelah naik ke surga Ruh kudus dicurahkan Itu Dan pertanyaan menarik adalah Mengapa Harus Tunggu Empat puluh hari Baru naik ke surga Dari mana Bapak Ibu tahu Bahwa Yesus menampakkan diri itu Empat puluh hari lamanya Gereja tahunya dari mana Coba lihat Pasal satu Ayat tiga Dari mana buktinya Empat puluh hari Pasal satu Ayat tiga Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa ia hidup Sebab selama Empat puluh hari Ia berulang-ulang Menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka Tentang kerajaan Allah Terjawab pertanyaan Dari manakah Orang Kristen Mengingat hari ke empat puluh Dari teks ini Ngapain sampai Butuh waktu Empat puluh hari Kenapa sih Pas menampakkan diri Langsung Naik ke surga saja Supaya hari kamis Hari libur Orang gak perlu lagi Bangun pagi-pagi Udah bergumul gak Bangun Ini hari pas hari libur lagi Harusnya tidur Eh harus ke gereja lagi Ada gak tau Kalau kita gak di ruangan ini Hanya di luar sana Pokoknya Hanya Tuhan sih yang tau Bapak ibu waktu bangun tadi Tapi yang saya bilang Kenapa butuh hari empat puluh Kita dapat jawaban di ayat tiga Karena Membuktikan dia bangkit Butuh empat puluh hari Ternyata Berulang-ulang menampakkan diri Bahkan kalau baca di kisah Rasul Eh sorry 1 Korintus 15 ayat 6 Itu sampai lebih 500 orang sekaligus Jadi saya membayangkan Sayangkali tidak ada Tidak ada detail kisahnya Cuma Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 6 Sampai 500 orang sekaligus Saya gak tau di peristiwa akbar Apakah Orang lagi berkumpul banyak Lebih dari 500 tiba-tiba Seng Untuk apa Bapak ibu belum terjawab Untuk apa empat puluh hari itu Dan proses menampakkan diri Berulang-ulang Sampai empat puluh hari Ternyata cuma satu Membukti sorry dua Membuktikan Bahwa dia bangkit Lalu Memberitakan kerajaan Allah Ayat tiga Jadi Yesus Kristus Butuh empat puluh hari Untuk Kemudian baru naik ke sorga Untuk mencelikan mata orang Saya mati Tapi saya bangkit ya Lalu kemudian Memberitakan tentang Kerajaan Allah Oke Sekarang Mari kita lihat Teks kita Apakah Setelah empat puluh hari Para murid kemudian Berubah total Sudut pandangnya Apakah kemudian Setelah empat puluh hari Para murid kemudian Sesuai dengan target Dan maksud Yang Tuhan inginkan Dan mereka berubah Silahkan baca Tidak Kenapa Fokus mereka Bukan kerajaan Allah Fokus mereka Guru Tuhan Kapan waktunya Engkau pulihkan Kerajaan Israel Dari penjajahan Romawi Ya ampun Masih saja Dekil Kepala pikirannya Masih saja Berpikir Tentang hal yang Duniawi Padahal Pembuktian Dia tidak turun Dari salib Mau bilang Dia tidak urus Kerajaan dunia Yang dia urus Adalah kerajaan Allah Untuk jadi kekal Dalam kehidupan itu Fokus mereka Tidak teralihkan Tuhan Kapan kau pulihkan Kerajaan Israel Ya ampun Sudah lama-lama Empat puluh hari Bulat balik Kepala angin Tidak berubah Fokusnya belum berubah Kedegilan masih terjadi Maka Kita dapat Kluh menarik Kalau begitu Bagaimanakah Supaya Para murid Dan orang Percaya Mengalami Orientasi Yang sama Perspektif Yang sama Dengan mau Dan kehendak Tuhan Dia bilang Begini Ayat yang Kedelapan Tetapi kamu Akan menerima Kuasa Bila mana Roh Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksi-saksiku Di Yerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Roh Kudus Roh yang Mendampingi Akan Mengubahkan Tiap hati Dan pikiran Untuk Masuk Pada Perspektif Yang sama Dari target Kedatangan Yaitu Kerajaan Allah Harus terjadi Di dunia Dari Yerusalem Samaria Sampai Ke ujung Bumi Jadi Yang akan Nanti Mengubah Dari dalam Pola pikir Yang keliru Para murid Itu adalah Pekerjaan Roh Kudus Oh Roh Kudus Memiliki Kuasa Untuk Mengubahkan Orang Pada Perspektif Yang sama Dengan Mau Dan Kehendak Tuhan Markus Pasal 16 Ayat 17 Bilang Begini Mengusir Setan Demi Nama Yesus Berbicara Dengan Berbagai Bahasa Yang Baru Memegang Ular Meminum Racun Meletakkan Tangan Kepada Orang Sakit Berdoa Dan Lalu Disembuhkan Itu Tanda Tanda Tentang Pencurahan Dan Dampak Dari Kehadiran Roh Kudus Dalam Diri Lalu Keberanian Untuk Memberitakan Injil Lalu Kemudian Satu Server Dengan Tuhan Yaitu Kerajaan Sorgawi Yang Diwujudkan Di Dunia Ini Hal Yang Pertama Saya yang Dipotong Sampai Ayat Yang Kesembilan Tapi Kalau Kita Lihat Ayat 10 11 Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Menarik Bapak Ibu Kalau Baca Alkitab Harus Lagi Ngobrol Asik Kamu Akan Diberikan Kuasa Kalau Ruh Kudus Blah Blah Kan Si Lukas Enggak Ceritain Semua Itu Lagi Ngobrol Apa Cuma Pokok Pokoknya Yang Ditulis Kamu Akan Kuasa Kalau Ruh Kudus Diberikan Kepadamu Kau Akan Memberitakan Injil Kerajaan Surga Dari Yerusalem Samaria Sampai Ke Ujung Mungkin Dengan Pesan Lain Dan Sementara Ngomong Wow Naik Saya Membayangkan Kemegahan Itu Tapi Kalau Baca Ini Harus Membayangkan Kemegahan Itu Makanya Kita Punya Logo Di GPIB Sudah Makota Kemuliaan Bukan Lagi Salib Warna Hitam Dengan Makota Duri Dengan Makota Kemuliaan Membayangkan Arak Arakan Bukan Naik Begitu Alkitab Bilang Dibungkus Awan Saya Berharap Dorang Yang Menghina Hina Yesus Sampai Sekarang Andi Kata Mereka Lihat Itu Mungkin Lain Perspektif Para Murid Jadi Tegar Dan Kuat Ya Ampun Yang Tiga Tahun Bersama Sebenarnya Dengan Kami Ternyata Dia Dia Almighty Mungkin Gitu Kali Karena Lihat Satu Keagungan Yang Luar Biasa Tidak Heran Bapak Ibu Ayat Yang Kemana Itu Sepuluh Bacaan Kita Sampai Ayat Yang Kesebelah Sampai Dorang Ditegur Kenapa Kalian Menatap Kelangit Berarti Saya Menduga Lama Sekali Mereka Lihat Sampai Menghilang Kalau Ada Orang Menatap Begini Pasti Mengerti Maksud Saya Sampai Tangga Nganga Begini Mungkin Mungkin Malele Gidi 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 Wow Sense Of Wonder Itu Sesuatu Yang Dasyat Jadi Kalau Bapak Ibu Baca Ini Kita Mesti Baca Dalam Kekaguman Belum Ada Pesawat Loh Waktu Itu Gak Ada Ultraman Waktu Itu Beneran Jadi Kita Membayangkan Tentang Betapa Orang Orang Itu Melihatnya Dalam Keagungan Secanggih Teknologi Apapun Saat Ini Menghayalkan Ini Masih Tetap Kita Akan Tengangangang Itu Sesuatu Yang Agung Poin Ketiga Dan Ditegur Dibilang Begini Hai Orang Orang Galilea Mengapa Kamu Berdiri Melihat Kelangit Yesus Yang Diangkat Ke Sorga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Apa Maksudnya Mau Balik Mau Ngapain Udah Jadi Nggak Itu Yerusalem Udah Selesai Nggak Itu Samaria Sudah Sampai Nggak Kerajaan Ala Beritanya Ke Ujung Ujung Bumi Itu Mau Datang Ulang Untuk Mengevaluasi Untuk Melihat Sejauh Mana Kinerja Para Murid Fungsi Kenaikan Kesorga Itu Dan Kedatangannya Tetap Sama Untuk Melihat Hasil Kerja Para Murid Itu Saya Kira Demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Baik Kita Nah Sekarang Bagaimana Kita Bawa Dalam Kehidupan Beriman Kita Saya Suka Menghubung Hubungkan Bapak Ibu Tiap Angka Ini Butuh 12 Jam Yaitu 6 Jam Pertama Penganiayaan Di Darat 6 Jam Kedua Tergantung Di Kayu Salib Hanya Butuh 12 Jam Untuk Menebus Dosa Saya Dan Saudara Ketika Dikunci Dengan Closing Yang Bagus Sekali Yesus Berkata Sudah Selesai Kedalam Tangan Kuserahkan Nyawaku Tuntas Untuk Tebus Bapak Ibu Dan Saya Punya Dosa Dosa Sejak Lahir Dosa Sejak Adam Dan Hawa Cuma Butuh 12 Jam Lalu Untuk Kemudian Melawan Dan Menghancurkan Kuasa Maut Tuhan Yesus Cuma Butuh Tiga Hari Dan Menang Dan Menariknya Adalah Untuk Mengalahkan Kedegilan Para Murid WTA Butuh 40 Hari Coba Bisa Bayangkan Betapa Berat Ternyata Kepala Anginnya Manusia Kita Bisa Berpikir Soal Itu Sampai 40 Hari Dan Ini Harusnya Menjadi Pukulan Balik Kepada Bapak Ibu Dan Saya Yang Juga Adalah Murid Kristus Secara Modern Saat Apakah Masih Perlu Diyakinkan Iman Saya Dan Sudara Tentang Siapakah Yesus Apakah Masih Ragu Tentang Dia Itu Keterlaluan Apakah Masih Goya Ketika Nonton TikTok Ada Ajaran Ajaran Baru Yang Sekarang Muncul Termasuk Yang Progresif Apakah Apakah Terim Terpengaruh Dan Minder Dalam Perjumpaan Dengan Orang lain. Ketika kemudian kita bicara tentang Yesus adalah Juru Selamat berarti saya sudah terkategori 40 hari itu apakah masih malu-malu untuk tunjukkan KTP bahwa engkau Kristen berarti engkau terkategori 40 hari itu apakah merasa kenapa saya Kristen promosi jabatanku enggak dapat engkau baru 40 hari itu kalau saya saya mau bilang aku bangga iyalah, iyalah pendeta aman lah kan di gereja kami kan di luar, ayolah justus saudara yang di luar lah yang bisa jadi kesaksian tidak tergoyakan dan dengan bangga saya pengikut Kristus saya enggak butuh 40 hari simbol lah kata 40 hari itu ini yang pertama untuk kita bawa pulang yang kedua Bapak Ibu saya kalau berulang kali Bapak Ibu kalau baca Alkitab hayalan tingkat tinggi Bapak Ibu andai kata Yesus tidak naik ke sorga oh Tuhan barangkali ada kunjungan ke GPI-PK hari sekarang eh betul loh coba saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak naik ke sorga keuntungannya banyak jalan-jalan nyaman lu cuma ngomong dari mimbar sekarang lu bisa lihat nah lopak colok-colok ini bukti kebangkitan dan kemana-mana andai kata Tuhan Yesus tidak naik ke sorga menurut logikaku yang sempit dan hina ini kesian saya berpikir untung banget dan untung banyak kita kan dia bisa tampil kemana-mana tanpa harus putar film tentang the patient of Christ enggak perlu wah aku ada buktinya aku eh udahlah nyaman kau turun dari mimbar nanti saya yang khutbah karena saya adalah buktinya bisa jadi banyak untungnya tetapi saya mau bilang Bapak Ibu andai kata Tuhanmu dan Tuhanku tidak naik ke sorga tolong buka Yohanes 14 ayat 2 Yohanes 14 ayat 2 saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua lama sekali buka Yohanes 14 masih gitu-gitu udahlah ya aku enggak tunggu ya saya langsung baca ya Yohanes 14 ayat 2 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu atau terjemahan baru edisi pertama sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan saya bilang puji Tuhan enggak apa-apa Tuhan Yesus naik karena kalau engkau tidak ke situ aku tidak punya tempat engkau dan aku tidak punya kapling Yesus naik untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara lalu tugas kesaksianan pemberian bahwa dia bangkit bukan tugas Yesus Tuhan Yesusmu tidak perlu jalan-jalan untuk buktikan dia bangkit kenapa? karena tugas itu beralih dari Kristus dalam kesaksian 40 hari tentang kebangkitannya berubah kesaksian gereja tentang Kristus dan kebangkitannya maka tugas untuk menampakkan diri itu diambil alih oleh Bapak Ibu dan saya didahului oleh para murid engkau lah yang menjadi saksiku dari Yerusalem Samaria ke ujung-ujung bumi kalau saudara tanya kenapa harus naik ke sorga kita tidak dapat keuntungan kata Yesus tetap disini maka orang banyak akan percaya tugas saudara bukan tugas Tuhan Yesus untuk buat orang percaya dia harus naik ke sorga supaya Bapak Ibu dan saya punya tempat maka saya suka bangga-bangga sedikit untuk pamer kalau ada orang yang berdebat-debat tentang saya imanku saya cuma bilang begini dalam Yesus Kristus saya sudah dijamin tempatnya mohon maaf kalau ngoni belum dan ingin dijamin datang saja masih banyak terbuka pintu karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal oh saya membangga bilang begitu kemarin Bapak Ibu baca tentang kitab apa di ibadah keluarga Daniel Bapak Ibu baru baca teks itu Bapak Ibu harus memiliki rasa penasaran karena Daniel bilang aku melihat si lanjut usia berjubah putih lalu kemudian ada anak manusia yang dibawa dan kepadanya diberikan kuasa yang kerajaannya tidak berakhir dan saudara harus ingat di perjanjian baru siapakah yang suka sebut dirinya sebagai anak manusia Yesus Kristus berarti Yesus belum lahir Daniel soliat Yesus belum jadi manusia Daniel sudah lihat dalam penglihatan lalu kemudian Paulus mengalami penglihatan juga di tingkat ketiga sorgen disebut Firdaus dan saya sedang nantikan sesuatu yang terjadi padaku dan juga mungkin pada Bapak Ibu ketika tiba masa dia bilang Nyoman pulang saya tunggu cuma satu melihat pribadi yang menyebut dirinya anak manusia duduk dalam takta kemuliaan dan ngomong begini baik kerjamu hambaku engkau setia dalam perkara kecil lihatlah itu tempat 2000 tahun lalu sudah aku siapkan itu kebanggaan saudara ketika memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bahwa Tuhan mu ada dalam kemenangan cuma repotnya kalau sudah bilang dengan semangat di mimbar ini Bapak Ibu kayak tidak semangat untuk menyambutnya apalagi kalau saya bilang kalau tiba waktu disuruh pulang gak tahu kenapa siapa yang menginaik ke sorga angkat tangan semua siapa yang siap sekarang jangan dulu bagi Paulus hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan yang tako mati karena setelah kematian ada makota amin yang cuma amin amin tidak berani terakhir saya mau tutup andai kata Tuhan Yesus datang hari ini maka Tuhan akan menagi karena sebagaimana dia naik demikian dia turut maka Tuhan Yesus akan bertanya nyoman lu bikin apa selama lu hidup Tuhan akan tanya kepada Bapak Ibu engkau bikin apa selama hidup dan tiap saudara akan berdiri di taktak kemuliaan mempertanggungjawabkan semua hal berita ketiga dari kenaikan adalah jangan lupa dia turun kembali akan datang maka Bapak Ibu dan saya mesti waspada untuk mempertanggungjawabkan itu kalau ke Karis dugaan saya kemungkinan ditanya adalah Karis mana itu aset yang diadakan datang-datang ada Pak Budi di atas mana anak-anakku punya tempat ibadah belum ada PA dan PT mungkin akan ditanya mana yang kau janjikan nyoman dari mimbar ngomong terus tentang paduan sarwah yang tidak perlu geser-geser itu maik karena akan tergantung di situ paduan mana sampai sekarang belum ada sudah diketok akan ditanya mari bekerja selagi dia belum datang mari berlomba dan bergiat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan mungkin akan ditanya juga saya sudah mau tutup untuk sektor satu kenapa presbyter kalian cuma tiga bukankah harus enam SMJ putuskan akan penambahan presbyter antar waktu dalam waktu dekat mana sektor dua kenapa tinggal tiga oh ya karena yang satu saya sudah panggil dalam kemuliaan tapi mana penggantinya diputuskan di SMJ kemarin akan segera di jaring ayolah kita berlomba selagi Tuhan belum datang kembali untuk minta pertanggung jawab Bapak Ibu marilah selagi masih siang kita bekerja biar dunia tahu tentang kerajaan Allah selamat menikmati karya Tuhan peristiwa ini sudah selesai melahir mati bangkit naik ke sorga tugas Bapak Ibu menjadi saksi haleluya haleluya amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati